Pertanah Pertanahan Nasional Pertanah Pertanahan Setempat Sudah tercapai 95% Bidang tanah yang sudah memiliki Sertifikat. Hal ini terungkap Dalam kegiatan penyerahan sertifikat Hasil kegiatan PTSL Dan penyerahan sertifikat aset pemerintah Kota Pekalongan tahun 2021 Yang berlangsung di ruang Amartaseda Kota Pekalongan pada Selasa 14 Desember 2021 Pada kegiatan tersebut Diserahkan secara simboli Sertifikat bidang tanah dari Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Auzan Arselan Junaid didampingi sekda Kota Pekalongan Haji Asriru Meningsi Dan Kepala BPN Kota Pekalongan Ratna Kustiah kepada Perwakilan penerima Usai menyerahkan sertifikat tersebut Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Auzan Arselan Junaid mengungkapkan Bahwa sebanyak 2.104 sertifikat Yang diserahkan pada hari ini Baik sertifikat aset Pemkot Pekalongan Maupun sertifikat warga Menurutnya untuk aset pemerintah Pihaknya sebelumnya sudah Berkoordinasi dengan KPK Tentang aset-aset pemerintah Agar jangan sampai lepas Dan diserobot mafia tanah Dan sebagainya yang dialihkan Ke pihak ketiga atau orang lain Untuk itu dirinya mendorong Cajaran ke lurahan dan kecamatan Untuk mensukseskan program PTSL Di Kota Pekalongan Karena hal ini Menyangkut aset hak masyarakat Atas tanah Dimana kelurahan yang berhubungan langsung Dengan pelayanan kepada masyarakat Harus mempermudah Dan memberikan legalitas persyaratan Dalam PTSL ini Aaf menilai Capaian PTSL Di Kota Pekalongan Sebesar 95% ini Sudah termasuk tinggi Dalam momentum Hari Pertanahan Nasional Pemerintah Kota Pekalongan Bersama jejaran Forkopimda Sudah berkomitmen Untuk memperantas Mafia tanah Kita juga sudah berkoordinasi terus Alhamdulillah Program PTSL pada tahun 2021 ini Sudah selesai Sudah selesai Dan untuk warga Pesan kita Untuk kepada warga Ya harus bijak dan hati-hati Dalam menyimpan Jangan kepada Percaya kepada siapapun Walaupun itu dari Pihak keluarga Ya pokoknya Harus disimpannya betul-betul Rapi Dan ini kita juga Koordinasi terus dengan Kesempatan perurahan Untuk mendata Warga mana Yang belum Tersertifikat Maupun belum masuk Ke program PTSL ini Sementara itu Kepala BPN Kota Pekalongan Ratna Kustiah Menjelaskan Pada tahun 2021 Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Oleh pemerintah pusat Diberikan target Sejumlah 3.145 bidang tanah Yang telah Terealisasi Semuanya Dan akan diserahkan Sertifikat Secara bertahap Pada hari ini Penyerahan secara simbolis Sejumlah 2.104 Sertifikat Yang terdiri dari 650 aset Pemerintah kota Wakaf 6 bidang Dan milik warga Masyarakat Atau perorangan Sebanyak 1.448 Sisanya Diserahkan secara bertahap Selain itu PPN mendapatkan Hibah dari Pemerintah Kota Pekalongan Terhadap pendataan Bidang per bidang Di 6 kelurahan Yang ada di Kecamatan Pekalongan Utara Sehingga di Kecamatan tersebut Secara pendataan Sudah lengkap Di tahun 2021 Saat ini Sudah 95% Bidang tanah Di kota Pekalongan Sudah bersertifikat Menurutnya Kegiatan Pendaftaran tanah PTSL pada saat ini Tidak hanya Terhenti di tahun 2021 Namun Akan berlanjur Di tahun 2022 Mendatang Dimana BPN mendapatkan Target sebanyak 2.500 Bidang tanah Yang harus Didaftarkan PTSL Untuk tahun 2022 Kami mendapatkan Target PTSL Sejumlah 2.500 Sehingga kami Sangat bermohon Kepada Bapak Wali Kota Agar membuat Instruksi Kepada Semua Kelurahan Mendata bidang-bidang Tanah Warga Masyarakat Yang belum Bersertifikat Mengingat Sampai saat ini Sudah 95% Itu Bidang tanah Di Kota Pekalongan Sudah Bersertifikat Tinggal 5% Yang mana itu Dari BPN Sendiri Kalau tidak Dibantu oleh Instansi terkait Seperti Pemerintah Kota Kemudian Kelurahan Sangat kesulitan Mencari data 5% Romy Suwarto Batik TV Melaporkan